Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 2, ayat 22-40. Lalu ketika tiba waktu pentahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan roh kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang kebaik Allah oleh roh kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah katanya, Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyir. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya tujuh tahun lamanya. Lalu menjanda sampai berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazareth. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Kalau kita mengingat-ingat berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menerangi sebuah ruangan, berapa lama waktu yang kita perlu jaman sekarang, gak nyampe satu detik ya, cetek langsung nyala. Dan karena kemudahan itu saat ini mungkin agak sulit ketika kita diajak untuk menghayati bahwa ternyata menerangi ruangan itu butuh proses. Tapi kalau kita hidup di zaman dulu, di mana penerangan itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat tertentu, mungkin kita akan menyadari bahwa ternyata membuat sebuah ruangan menjadi terang itu tidak gampang. Atau sederhananya mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika malam Natal kita nyalain lilin ya. Nah sampai lilin itu jadi nyala, butuh waktu lebih dari satu detik kan, belum lagi kalau kena angin, belum lagi kalau ternyata sumbunya kependekan. Atau lilin kita masih terlalu baru ya, jadi sumbunya itu masih kena lilin sehingga tidak bisa dipakai untuk menyalakan api. Demikian juga kalau kita mau nyalain obor misalnya, makanya olimpiade itu ada geladi bersihnya Bapak Ibu, karena nyalain obor itu susah gitu ya, sehingga harus latihan dulu. Dan dalam ibadah pun kalau kita melihat simbol ibadah yang bertahan sejak masa lampau sampai hari ini, itu salah satunya adalah lilin. Dan lilin itu di dalam latihan ibadah pun perlu dicoba dinyalakan, dicek dulu. Karena nanti takutnya kalau koreknya tiba-tiba habis, atau kalau lilinnya mungkin punya kendala sesuatu, akhirnya terang itu tidak bisa menyala. Apalagi kalau kita lihat lampu yang kita sekarang nyalakan hanya dalam waktu satu detik ya, satu detik itu ceteknya doang Bapak Ibu, tapi nemuin bola lampunya itu butuh seratus kali percobaan. Dan juga untuk membuat instalasi listrik ini juga butuh berjam-jam, sehingga kita bisa menghemat waktu menyalakan lampu hanya dalam waktu satu detik. Membuat ruangan menjadi terang butuh proses, apalagi membuat dunia menjadi terang. Dan proses itulah yang dilalui Allah dalam kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita membandingkan kisah penciptaan misalnya dengan kisah kelahiran Mesias, kayaknya lebih mudah Allah menciptakan ya, tadi kita dimasmurkan menyanyikan. Dengan mudah begitu Allah ketika mau menciptakan terang tinggal ngomong jadilah terang, tinggal berfirman. Kemudian memisahkan samudera dengan langit tinggal bicara, tinggal berfirman. Maka jadilah cakrawala dan seterusnya. Tetapi di dalam kelahiran Mesias, Allah memberi diri untuk berproses bahkan sejak ratusan tahun sebelumnya. Tadi di dalam kitab Yesaya kita melihat bahwa Allah katanya tidak akan tinggal diam. Sampai terang itu hadir di Sion. Seakan-akan bikin terang itu susah begitu ya. Sehingga Allah bekerja keras untuk menghadirkan terang. Tetapi memang itulah yang dilakukan Allah. Allah setia mengerjakan karya keselamatan sejak zaman Nabi Yesaya bagi umatnya Israel. Dan di dalam prosesnya mereka juga beberapa kali gagal untuk menanggapi rencana Allah. Mereka melakukan kesalahan lagi dan lagi dengan berlaku tidak setia pada hukum Taurat dan juga pada perjanjian mereka dengan Allah. Sampai akhirnya Kristus dilahirkan. Dan ketika kita melihat kelahiran Kristus, ini juga proses yang tidak mudah. Kita telah melihat kisah kelahiran dari sudut pandang Yusuf dan Maria. Itu aja panjang ya Bapak Ibu. Yusuf aja mau menikahi Maria sampai galau. Karena tahu ia mengandung Yesus. Maria lebih galau lagi ketika ia didatang ke malaikat. Ia punya banyak pertanyaan karena dia melihat bahwa ini tugas yang rasanya kok tidak mungkin untuk dilakukan. Dan itu bagian dari proses dimana Allah menyatakan terang bagi dunia. Belum lagi kalau kita lihat gembala. Buat kita Natal itu perayaan tahunan yang memang sudah pasti terjadi. Tapi buat para gembala Natal itu adalah sebuah proses pencarian akan bayi Yesus. Ketika mereka mendapat berita Natal dari malaikat. Mereka ke Bethlehem dan mencari sang bayi. Jadi Natal itu perjalanan buat mereka. Bukan perayaan. Mereka merayakannya ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Dan hari ini kita juga berjumpa dengan orang-orang yang disiapkan. Untuk menjadi bagian dari proses kelahiran Mesias. Kita sudah mendengar bahwa para gembala bukan orang-orang yang punya cukup kapasitas untuk mewartakan kelahiran Yesus sebagai Mesias. Betul ya? Mereka kan orang-orang yang tidak dianggap. Kemudian mereka kaum rendahan yang orang juga tidak belum tentu percaya ketika mereka bicara. Lalu pemberitaan bahwa Yesus itu Mesias datangnya dari mana? Dari Simeon dan Hana. Mereka adalah orang-orang yang terkenal karena kesalahan mereka. Yang sudah teruji bahwa kehidupan mereka sungguh-sungguh dilalui dengan kebenaran dan dengan peribadahan. Kalau tadi kita membaca kisah tentang Simeon. Dia ditetapkan sebagai orang yang tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan orang-orang menilai Simeon sebagai orang yang saleh. Pertanyaannya reputasi itu dia dapatkan berapa tahun? Puluhan tahun. Sampai akhirnya orang-orang percaya bahwa Simeon ini adalah orang yang mudah mengenali kehendak Tuhan. Mudah menemukan karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika Mesias datang dan ia menyambutnya orang melihat oh ini Mesias. Karena orang saleh mengenalinya. Dan kalau kita berefleksi dari kehidupan Simeon. Mungkin enggak ya kalau kita nanti seusia Simeon. Kita juga jadi orang yang demikian. Mungkin enggak ya kita mempertahankan kesalahan dan kebenaran. Sehingga ternyata ketika Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan ia menyatakan kehendaknya melalui kita. Orang-orang bisa melihat dan percaya akan keselamatan itu. Tentu untuk bisa jadi orang seperti Simeon dibutuhkan kesetiaan dan juga integritas. Sampai ia bisa dinyatakan sebagai orang saleh. Demikian juga dengan Hana. Hana adalah seorang nabiah yang menikah selama tujuh tahun. Tapi setelah itu ia sepenuhnya berpuasa dan berdoa di baik Allah. Kalau zaman dulu waktu doanya bangsa Yahudi itu mirip dengan orang muslim. Bapak ibu dan saudara-saudari. Jadi mereka ada jam-jamnya. Sehingga kalau mereka mau berdoa daripada bolak-balik ke baik Allah. Kalau rumahnya dekat mending tinggal di sana sekalian begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Hana. Ia siang malam berdoa dan berpuasa. Sehingga orang mengenali dia sebagai nabiah. Dan ketika ia menggendong sang Mesias. Orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ia pun menyampaikan berita itu kepada orang-orang yang menantikan keselamatan bagi Yerusalem. Artinya kita melihat bahwa sampai hari Yesus disunat Allah pun masih berproses untuk menyatakan karya keselamatannya. Dan kelahiran Yesus Kristus sampai hari di mana ia dikenali sebagai Mesias. Itu bukan waktu yang singkat. Ternyata Allah mau berproses untuk membuat kita memahami dan menyadari kehadiran terang itu. Dan dari upaya Allah yang sebetulnya melampaui waktu tetapi bersedia untuk masuk ke dalam waktu untuk menghadirkan terang dunia. Tentu kita semakin dipanggil untuk melihat karya keselamatan itu. Karya keselamatan itu sudah dinyatakan. Dan Allah menyatakannya bukan hanya dengan jentikan jari. Tetapi dengan upaya dan proses yang dilalui bertahun-tahun. Tujuannya untuk apa? Kalau kita baca di Galatia kita melihat bahwa tujuan Allah adalah untuk memanggil dan menebus kita sebagai anak-anaknya. Upaya Allah yang sedemikian panjang ternyata memang dilakukan untuk sebuah dampak yang besar. Yang tadinya keselamatan hanya berlaku untuk bangsa Israel, untuk mereka-mereka yang mengikuti Taurat. Tapi setelah kelahiran Yesus yang juga hadir sebagai penggenapan Taurat. Akhirnya bangsa-bangsa lain pun ikut melihat karya keselamatan itu. Dan kalau Allah saja mau bersusah-susah, mau berusaha bertahun-tahun untuk bisa menghadirkan karya keselamatan bagi kita. Maukah kita juga turut terlibat di dalam proses menyatakan karya keselamatan Allah. Kita perlu tahu bahwa memang untuk menghasilkan dampak yang besar, untuk bisa memberikan terang yang dinikmati oleh semua orang, kita butuh usaha yang panjang. Allah juga begitu. Tetapi ketika kita dengan setia melakukannya, dampaknya juga tidak akan sia-sia. Kalau kita belajar dari kesetiaan Hana dan Simeon pada hari ini, kita melihat dua orang yang saleh, yang secara konsisten melakukan tugas yang sebenarnya sederhana. Ibadah. Dan dari peribadahan mereka, mereka bisa melihat karya keselamatan Allah. Ibadah itu bukan sesuatu yang susah ya, Bapak Ibu ya. Mungkin susahnya cuma sekadar cari parkir doang kalau kita sekarang. Cari parkir sama menentukan baju sesuai dress code ya. Hanya itu saja. Tetapi selebihnya ketika kita beribadah, kita meskipun kita melakukan gerakan, kita menyanyi, kita berdoa, tetapi selebihnya itu kita menikmati kehadiran Allah. Selebihnya itu kita tahu Allah yang bertindak, berkarya, bekerja untuk kita. Allah hadir dan menyatakan kehadirannya bagi kita. Artinya ketika kita ada dalam peribadahan, kita sesungguhnya diundang untuk melakukan sesuatu yang tidak susah. Jadi ketika kita mau menjadi orang-orang yang berintegritas seperti halnya Hana dan Simeon, yang pada akhirnya melihat karya keselamatan Allah, kita perlu juga melihat bahwa mereka melakukannya dari hal-hal yang sederhana. Dan dari hal-hal yang sederhana itu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang lebih luas lagi. Ketika kita beribadah bukan hanya di hari Minggu, hari Senin sampai Jumatnya. Dengan kita mengingat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu, dan juga pada hari-hari ketika kita bersaat eduh. Pada saat itu kita diberi pengertian tentang apa yang harus kita lakukan, apa kehendak Allah yang harus kita jalani sepanjang hari itu. Karena itu saat eduh, relate tidak relate dengan kehidupan kita itu menjadi sebuah hal yang penting. Sehingga sepanjang hari kita itu kita punya arah untuk melakukan segala sesuatunya. Dan dari yang sederhana itu, kalau kita melakukannya selama puluhan tahun, kita akan menikmati hasilnya. Kita akan bisa terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Hari ini kita sekali lagi belajar tentang proses. Bahwa untuk bisa melihat karya keselamatan, kita juga perlu melakukan berbagai hal, mulai dari yang sederhana, sehingga akhirnya kita sendiri bisa menyadari karya keselamatan itu, dan juga kita bisa membagikannya kepada dunia di sekitar kita. Kita tidak perlu berpikir tentang hal-hal besar, tetapi kita bisa mulai dari hal kecil. Terlebih pada akhir tahun 2023 ini, di penghujung tahun ini, mari kita merenungkan, biasanya kalau kita bikin resolusi, kita bikin resolusi yang seperti apa? Apakah itu berupa target-target yang besar misalnya? yang nanti ternyata bisa jadi ya, di penghujung tahun kita lihat, waduh ini kok gak kesampean gitu ya, kok tau-tau udah Desember aja, tapi ternyata target itu belum kita lakukan. Atau kita mau mulai membuat resolusi, dari hal-hal yang sederhana, yang memang bisa kita lakukan hari demi hari. Kita diajak untuk melakukan dari yang sederhana dulu. Kita diajak untuk melihat karya Allah, mulai dari beribadah dan berdoa dulu. Sehingga pada akhirnya, ketika karya keselamatan itu dinyatakan, kita akan menjadi orang-orang yang terlibat dalam karya keselamatan itu. Tidak akan ada puluhan tahun hidup dalam kebenaran atau kesalahan, tanpa satu hari hidup beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya di tahun depan, kita mulai dari menjalani hari demi hari kita, dengan peribadahan kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk peka, melihat karya keselamatan yang ia nyatakan, bagi kita. Dan pada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan, ikut menerangi dunia. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.